Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, minja, siang. Ini saya berada di Jalan Sungai Rupat. Saya melaporkan masih banyak jalan yang berlobang di Jalan Sungai Rupat. Detaknya di dekat kolam menang hantian. Dapat menyebabkan, bisa dapat menyebabkan ketakaan. Dan, posisi sekarang ditutupin oleh genangan air hujan. Inilah kondisi jalan untuk di Jalan Sungai Rupat. Bagaimana Pak, seluruhan jalan lubang ini? Ini, Pak, sebenarnya sehingga ada lubang ini banyak kejajanan di belakang. Sering itu, umuran beruntun sering... Oh, di sini, Pak? Itu, Pak, kumpulan sering macek. Kalau bisa, saran kami dari masyarakat ini, Pak, Jalan nikah sering rusak. Ini sebenarnya jangan ditampal sulam, kalau bisa. Kalau bisa, diubat permane ini. Jadi, dia tahan lama. Kalau ditampal sulam, tiga bulan rusak lagi. Tiga bulan rusak lagi. Kalau bisa, boleh ditampal sulam. Cuma dengan saran kami, kan? Saran dari masyarakat ini, Itu, dikasih asfalto. Dari dasar asfalto. Bukan koral dulu, baru asfalto. Bukan. Jangan itu. Dikasih asfal langsung, tak. Jadi, dia akan kerato, lengket ke bawah. Kalau dikasih koral, dikasih asfal di atas, no? Yang lupa satu bayi itu, Itu langsung rusak, kan, loh, dia. Lama-lama rusak. Maaf, Pak, nama kita siapa, Pak? Pak Marjuki nama saya. Oh. Ini tiap, tiap tahu rusak terus. Tiap di menari, dia tahan pasulam. Kalau bisa, jangan tahan pasulam. Asfal murni. Hop, langsung asfal murni. Banyak kejadian keselakaan sini, Pak? Ini sering keselakaan sini, Pak. Pertamanya, Pak, macet. Oh, iya. Kalau macet sini, masyarakat kan susah lewat. Oh, iya, Pak. Itu baik, Pak. Masarang kami untuk pemerintah. Kalau bisa, jangan tahan pasulam. Tahan pasulam, ya, maksudkan, dia harus, harus anu, harus asfal murni. Outfit murni, kan? Asfal langsung dari bawah, dari dasar. Ini kadang-kadang yang sering rusak, ini, Pak, dia di asfalnya, di atasnya baik. Itu. Ya, makasih, Pak, ya. Ya, ini dia, salah satu keluhan dari masyarakat Sungai Rupat. Saya, Baby Sarizal, alias Emon, Metro Update, minggu dulu, menaporkan. Terima kasih. Terima kasih.